Hampir tiga bulan berlalu pasca meninggalnya Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat. Kondisi makamnya di Taman Pemagaman Umum Desa Sukabakmur, Jambi mulai dikelilingi oleh rumput yang cukup tinggi. Meski keluarga sering melakukan ziarah, namun mereka mengaku hanya sanggup membersihkan rumput yang dekat dengan makam Brigadir Yosua. Dan untuk laporan lengkapnya bagaimana kondisi makam di sana selengkapnya Tribuners, akan dilaporkan reporter Tribun Jambi, kami sudah terhubung dengan Rekan Danang Nofrianto, silakan Rekan. Baik, terima kasih Rekan May. Dapat saya sampaikan bahwa area pemakaman Brigadir Yosua di tempat pemakan umum Desa Sukabakmur, saat ini kondisinya telah dikelilingi rumput yang cukup tinggi. Terakhir kali dibersihkan oleh PBB, Pemuda Batak Bersatu, secara menyeluruh pada saat akan dilaksanakan otopsi ulang pada akhir Juli lalu. Meskipun keluarga sering melakukan ziarah, namun keluarga hanya sanggup membersihkan rumput yang dekat dengan makam Brigadir Yosua. PBB Sungai Bahar berencana akan melakukan pembersihan area makam. PBB berkomitmen mengawal kasus ini sampai tuntas, salah satunya dengan cara terus merawat kondisi area pemakaman Brigadir Yosua. Saat ini, jika diperhatikan isinya sudah mulai redup dan berkurang. Untuk menjaga agar kasus ini tak hilang, PBB terus menyuarakan keadilan untuk Brigadir Yosua dengan mengadakan berbagai kegiatan maupun aksi, termasuk dengan kegiatan bersih-bersih makam ini. Sementara itu, keluarga Brigadir Yosua mengungkapkan banyak pihak yang mengajukan untuk merenovasi makam Brigadir Yosua menjadi lebih baik. Sang Ibu, Rosti Simanjuntak, mengatakan memang ada keinginan dari keluarga untuk melakukan renovasi makam. Namun dirinya masih menunggu hingga kondisi tanah menjadi stabil dan keras, karena kondisinya saat ini masih belum bisa dilakukan renovasi. Renovasi makam ini direncanakan akan dilakukan setelah 4 hingga 6 bulan pasca pemakaman ulang saat otopsi akhir Juli lalu. Renovasi makam ini dimaksudkan untuk mempermudah keluarga untuk berjiarah serta mempermudah merawat makam tersebut. Sudah ada yang mengajukan untuk melakukan renovasi, namun keluarga masih belum dapat mengatakannya karena masih menunggu 2 hingga 3 bulan lagi saat kondisi tanah sudah stabil. Demikian dia. Baik, terima kasih Rekan Danang Noprianto untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.